Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nurwinda Dewi Agustina NIM 19032 11062 Dari kelas agribusiness B Di video kali ini saya akan menjelaskan Tentang mini riset saya Yaitu analisis Tata niaga komoditas beras Di desa Kacangan, Kecamatan Modol Kabupaten Lamongan Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Mata kuliah, Tata niaga produk agribusiness Nah, mini riset ini dilakukan Untuk mengetahui bagaimana Kondisi pasar dari komoditas beras Yang ada di desa Kacangan, Kecamatan Modol Kabupaten Lamongan Penelitian ini dilakukan dengan Menggunakan pendekatan komoditas Dan pendekatan fungsi Dan juga menggunakan analisis Struktur, perilaku Dan penampilan pasar Sebelumnya kita akan membahas tentang Perbedaan tata niaga produk agribusiness Dengan produk non-agribusiness Jadi, untuk perbedaan yang dapat kita lihat Dari model pemasaran Untuk produk agribusiness memiliki Model pemasaran yang bersifat Konsentrasi distributif Seperti pada contoh Komoditas beras Di Kecamatan Ramutan Yang mana hasil panen Dari para petani itu Dikonsentrasikan ke Pengepul Yang kemudian Pengepul akan mendistribusikan Ke konsumen melalui pengecar Kemudian untuk produk Non-agribusiness Itu memiliki model pemasaran Yang bersifat distributif Seperti contoh pada Produk sepatu Yang mana Produsen sepatu itu Langsung Mendistribusikan Sepatunya Ke para konsumen Melalui pengecar Selanjutnya Analisis Tata niaga beras Di desa kacangan Melalui pendekatan komoditas Untuk varietas yang digunakan Oleh petani adalah Inpari 32 Hal ini dikarenakan Inpari 32 Dinilai cocok Untuk diterapkan Di lahan pesawat Irikasi yang ada Di desa kacangan Selain itu Inpari 32 ini juga Tahan terhadap Hawar dan juga Plus Kemudian lembaga Pemasaran yang berperan Adalah petani Pengepul Pedagang besar Dan juga pengecar Lalu untuk situasi Permintaan dan penawaran Yang ada di desa kacangan Adalah penawaran yang Cenderung lebih tinggi Daripada permintaan Hal ini dikarenakan Mayoritas penduduk Yang ada di desa kacangan Itu berprofesi Sebagai petani Sehingga Mereka mencukupi Kebutuhan beras Melalui hasil panen mereka sendiri Kemudian untuk harga Jual yang terbentuk Berdasarkan survei Adalah pada tingkat petani Itu sebesar Rp4.800 Kemudian di tingkat Pengepul Adalah sebesar Rp7.000 Kemudian di tingkat Pedagang besar Adalah sebesar Rp7.500 Dan di tingkat pengecar Yaitu Sebesar Rp4.500 Selanjutnya Melalui pendekatan fungsi Yang pertama Terdapat fungsi Pertukaran Fungsi pertukaran Yang dilakukan Pada tata niaga Beras di desa kacangan Adalah fungsi penjualan Dan fungsi pembelian Fungsi penjualan Dilakukan oleh petani Pengepul Pedagang besar Dan pengecar Kemudian fungsi pembelian Dilakukan oleh pengepul Pedagang besar Dan pengecar Lalu yang kedua Terdapat fungsi fisik Yang terdiri dari Transportasi Yang dilakukan oleh Pengepul Dan pedagang besar Kemudian ada Penggilingan Dan pengamasan Yang dilakukan oleh Pengepul Kemudian yang ketiga Adalah fungsi fasilitas Yaitu grading Yang mana Mengelompokkan Beras Dengan Yang memiliki Kualitas baik Dan memiliki Kualitas sedang Fungsi fasilitas Berupa grading Ini dilakukan oleh Pengepul Selanjutnya Adalah analisi Struktur pasar Yang dilakukan Berdasarkan Perhitungan Indeks Hirsman Hervindal Berdasarkan hasil Survei Diketahui Kapasitas Pembelian Dari masing-masing Pengecar Adalah seperti Pada tabel Berikut Kemudian Dilakukan Perhitungan KR Setelah Diketahui KR Maka bisa Dilanjutkan Dengan Menghitung IHH Dengan Rumus KR Kuadrat Setelah Diketahui IHH Dari masing-masing Pengecar Kemudian Ditotal Sehingga Ketemu Nilai IHH Sebesar 0,277 Yang mana Jika dilihat Dari kriteria Maka Itu berada Di antara 0 dan 1 Sehingga Masuk Kada Struktur Pasar Oligopoli Berdasarkan Hasil Pengamatan Tataniaga Beras Di desa Kacangan Yang tergolong Struktur Pasar Oligopoli Ini Memiliki Karakteristik Diantaranya Adalah Harga Yang Cenderung Stabil Kemudian Terdapat Beberapa Pedagang Beras Dan Terdapat Hambatan Masuk Pasar Selanjutnya Adalah Analisis Perilaku Pasar Lembaga Pemasaran Yang berperan Pada Tataniaga Beras Di desa Kacangan Yang pertama Adalah Petani Petani Disini Berperan Dalam Menghasilkan Gabah Yang kemudian Gabah Ini Tidak Langsung Dijual Ke Pengepul Melainkan Dikeringkan Terlebih dahulu Hingga Menjadi Gabah Kering Giling Kemudian Lembaga Pemasaran Yang kedua Adalah Pengepul Pengepul Disini Berperan Dalam Mengumpulkan Hasil Panen Petani Yang kemudian Melakukan Fungsi Penggilingan Pengemasan Dan juga Grading Selanjutnya Pengepul Akan Mendistribusikan Beras Kepada Para Pedagang Besar Dan juga Pengecar Fungsi Lembaga Pemasaran Yang ketiga Adalah Pedagang Besar Pedagang Besar Disini Berperan Dalam Menyalurkan Beras Dari Pengepul Ke Pengecar Kemudian Lembaga Pemasaran Yang keempat Adalah Pengecar Pengecar Disini Berperan Dalam Menyalurkan Beras Dari Pengepul Ataupun Pedagang Besar Kepada Para Konsumen Selanjutnya Saluran Pemasaran Yang terbentuk Pada Tataniaga Beras Di Desa Kacangan Yaitu Terdapat Dua Saluran Saluran Yang pertama Dimulai Dari Petani Yang Menjual Gabahnya Kepada Pengepul Kemudian Pengepul Memproses Gabah Menjadi Beras Saluran Yang kedua Dimulai Dari Petani Yang Menjual Gabahnya Kepada Pengepul Kemudian Pengepul Memproses Gabah Menjadi Beras Dan Menyalurkannya Kepada Pedagang Besar Kemudian Pedagang Besar Menyalurkan Beras Kepada Pengecar Dan Pengecar Menyalurkan Beras Kepada Para Konsumen Nah Di Saluran Yang kedua Ini Merupakan Saluran Yang lebih Panjang Daripada Saluran Pertama Dimana Dari Pengepul Tidak Langsung Disalurkan Kepengecar Melainkan Disalurkan Kepada Pedagang Besar Terlebih Dahulu Baru Kepengecar Selanjutnya Fungsi Pemasaran Dan Biaya Pada Tingkat Petani Fungsi Yang Dilakukan Fungsi Pertukaran Yang Berupa Penjualan Gabah Kepada Pengepul Dengan Harga Rp4.800 Kemudian Di Tingkat Pengepul Fungsi Lakukan Fungsi Pertukaran Yang Berupa Pembelian Gabah Dari Petani Harga Rp4.800 Kemudian Terdapat Fungsi Fisik Fungsi Penggilingan Dengan Biaya Rp450 Lalu Ada Pengemasan Dengan Biaya Rp200 Dan Transportasi Dengan Biaya Rp100 Selain Itu Terdapat Fungsi Pertukaran Yaitu Berupa Fungsi Penjualan Kepada Pedagang Besar Maupun Pengecer Dengan Harga Rp7.000 Di Tingkat Pedagang Besar Fungsi Fungsi Pembelian Dari Pengepul Dengan Harga Rp7.000 Kemudian Terdapat Fungsi Fisik Berupa Transportasi Dengan Biaya Rp100 Dan Terdapat Fungsi Pertukaran Berupa Penjualan Kepada Pengecer Dengan Harga Rp7.500 Kemudian Di Tingkat Pengecer Terdapat Fungsi Pembelian Dari Pedagang Pengepul Ataupun Dari Pedagang Besar Dengan Harga Rp7.000 Atau Rp7.500 Kemudian Terdapat Fungsi Fisik Yang Dilakukan Yaitu Berupa Pengemasan Dengan Biaya Rp100 Dan Fungsi Pertukaran Yang Berupa Penjualan Kepada Para Konsumen Dengan Harga Rp8.500 Selanjutnya Untuk Kebijakan Penentuan Harga Dihasilkan Dari Kesepakatan Antara Petani Dan Pedagang Yang Ada Desa Kacangan Kemudian Untuk Sistem Pembayaran Dan Transaksi Dilakukan Secara Tunai Pada Masing Lembaga Pemasaran Selanjutnya Analisis Penampilan Pasar Yang Dilihat Melalui Margin Pemasaran Dan Farmershare Desa Diksa Ini Merupakan Tabel Margin Pemasaran Dapat Dilihat Bahwa Harga Jual Petani Atau Harga Beli Pengepul Dari Petani Adalah Sebesar Rp4.800 Kemudian Harga Jual Beras Pengepul Adalah Sebesar Rp7.000 Sehingga Diberoleh Margin Keuntungan Sebesar Rp1.450 Selanjutnya Pada Saluran Pertama Itu Tidak Melewati Pedagang Besar Sedangkan Pada Saluran Kedua Itu Melalui Pedagang Besar Yang Mana Harga Beli Pedagang Besar Dari Pengepul Adalah Sebesar Rp7.000 Kemudian Harga Jual Sebesar Rp7.500 Sehingga Margin Keuntungan Yang Diperoleh Berdasarkan Perhitungan Yang Ditapil Adalah Sebesar Rp4.000 Lalu Untuk Pedagang Pengecer Pada Saluran Satu Membeli Langsung Dari Pengepul Dengan Harga Sebesar Rp7.000 Sedangkan Pada Saluran Dua Membeli Dari Pengecelser Dengan Harga Rp7.500 Namun Untuk Harga Penjualannya Ini Nanti Sama Rp8.500 Sehingga Margin Keuntungan Yang Diperoleh Pengecer Pada Saluran Pertama Adalah Sebesar Rp4.400 Sedangkan Pada Saluran Dua Adalah Sebesar Rp900 Selanjutnya Adalah Analisis Penampilan Pasar Melalui Perhitungan Farmershare Rumus Dari Farmershare Adalah PF Atau Harga Ditingkat Petani Dibagi Dengan PR Atau Harga Ditingkat Pengecer Dikali 100% Jika Dilihat Dari Tabel Sebelumnya Maka Harga Ditingkat Petani Adalah Sebesar Rp4.800 Kemudian Dibagi Harga Ditingkat Pengecer Yaitu Sebesar Rp8.500 Dikali 100% Sehingga Menghasilkan Farmershare Sebesar 56,471% Yang mana Menurut Sudana 2019 Jika Nilai Farmershare Mendekati 100% Maka Itu Bisa Dikatakan Efisien Sehingga Jika Mengacu Pada Kriteria Tersebut Maka Tetaniaga Beras Di Desa Kacangan Ini Bisa Dianggap Sudah Efisien Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih